Nakes Rumah Sakit Umum Negara, di vaksin dosis 3, sepekan 400-an nakes akan divaksin. Vaksinasi dosis tahap 3 untuk nakes atau tenaga kesehatan dikelar di RSU Negara, Senin tanggal 9 Agustus tahun 2021. Selain nakes, para pelajar yang baru menjalani vaksin dosis pertama pun menjalani vaksin dosis 2. Ada sekitar 400-an nakes yang menjalani vaksin dosis 3 untuk sepekan ke depan. Direktur RSU Negara, Dr. Niputu Eka Indrawati mengatakan, vaksin dosis 3 ini dilaksanakan berdasarkan kajian pada vaksin I dan II, di mana vaksin pada tahap sebelumnya itu nampak memudar. Di mana banyak nakes yang kembali terpapar COVID-19. Karena itu, pihaknya menggelar vaksin dosis 3 untuk memperkuat kondisi tubuh para nakes terhadap serangan atau paparan virus SARS-CoV-2. Dosis ketiga ini dilakukan, melihat vaksin pada tahap sebelumnya memudar, berdasarkan banyak nakes yang terpapar, ucapnya. Dr. Eka menyebut, untuk dosis 3 sendiri pihaknya akan mengikut sertakan sekitar 617 nakes. Sayangnya, untuk yang dapat menjalani hanya sekitar 497 nakes. Sedangkan sisanya belum dapat mengikuti dengan beberapa alasan. Yang tidak dapat itu dikarenakan faktor kehamilan, penyintas dan masih vaksin pertama dan kedua, ungkapnya. Ia menjelaskan, bahwa vaksin yang ketiga ini menggunakan vaksin Moderna. Vaksin ini digunakan dengan pertimbangan dan kajian yang sudah dilakukan. Untuk pertama kali diberikan kepada nakes, karena nakes merupakan ujung tombak penanganan COVID-19. Sedangkan untuk non-nakes, maka nantinya itu akan dilakukan kajian oleh pemerintah. Saat ini kami baru sehari 70 dan akan kami lakukan hingga target Sabtu depan. Jadi total nanti sampai dengan 419 nakes. Kemudian kami juga melayani para pelajar untuk dosis 2 dengan vaksin Sinovac, bebernya. Terima kasih telah menonton!